Rusia mengecam keras kebijakan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yang mencabut keluarga negara R15, Pastor Kristen Ortodoks, disebutkan atas tindakannya Zelensky dituding penganut satanisme. Hal ini disampaikan oleh jurubicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, yang merespons atas tindakan atau kebijakan Zelensky. Sebagaimana diketahui, Zelensky mengusahkan keputusan pencabutan keluarga negaraan Ukraina terhadap 13 Pastor dari gereja Ortodoks Ukraina. Maria Zakharova menyebutkan pengesahan pencabutan itu dilakukan saat Natal Ortodoks. Dengan demikian, jurubicara Kementerian Luar Negeri Rusia itu menuding Zelensky menganut satanisme. Sebelumnya, media Ukraina sempat melaporkan Zelensky telah menandatangani dekret pencabutan keluarga negaraan Ukraina dari 13 Pastor gereja Ortodoks Ukraina. Sejak November 2022, lembaga penegak hukum Ukraina telah mengerbek sejumlah gereja Ortodoks Ukraina. Dalam agenda itu, layanan keamanan Ukraina mengklaim telah menemukan barang bukti pro-Rusia. Di antaranya literatur pro-Rusia, jutaan uang tunai, serta materai yang menyangkal keberadaan Ukraina. Beberapa pastor atau imam pun mendapatkan sejumlah tuduhan, yakni pengkhianatan tingkat tinggi, sabotase, dan propaganda. Pada 1 Desember, Zelensky mengeluarkan dekret untuk memperlakukan resolusi Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional. Resolusi itu berkaitan dengan aspek tertentu terkait sejumlah kegiatan. Di antaranya organisasi keagamaan di Ukraina, penerapan ekonomi khusus pribadi, serta tindakan pembatasan lainnya atau sanksi. Hal tersebut diakini pada dasarnya ditujukan untuk melarang gereja Ortodoks Ukraina. Lebih khusus lagi, Zelensky mengeluarkan perintah untuk mengajukan undang-undang ke parlemen tentang pelarangan organisasi keagamaan yang dipengaruhi Rusia. Di samping itu, Zelensky meminta Ukraina meningkatkan langkah-langkah cepat dan tanggap. Hal ini untuk mengidentifikasi dan melawan kegiatan subversif oleh layanan khusus Rusia di bidang keagamaan Ukraina. Zelensky juga memerintahkan Ukraina mencermati piagam yang mengatur gereja Ortodoks Ukraina, termasuk untuk tanda-tanda hubungan kegerejaan dan kanonik dengan Patriot Mokswa. Diketahui, sudah bukan rahasia lagi gereja Ortodoks Rusia mendukung operasi militer khusus Rusia ke Ukraina. Dengan begitu, gereja tersebut otomatis mendukung kebijakan Presiden Rusia Vladimir Putin. Sebagaimana diketahui, gereja Ortodoks Rusia adalah yang terbesar dalam persekutuan Ortodoks Timur. Gereja ini memiliki sekitar 100 juta pengikut di Rusia, bahkan lebih banyak lagi pengikut di luar. Terima kasih telah menonton!